Kepala 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 K Itu sudah melanggar hukum acara Apalagi kemanusiaan Tidak bisa hukum acara dikaitkan dengan alasan kemanusiaan Hukum acara kalau sudah jadi undang-undang Itulah mengikat para pihak Jangan karena misalkan tersangka melanggar ajas Tidak, itu konsekuensi penyidik-penyelidik Untuk memberi salah perkara Mendapatkan fakta, mendapatkan fakta hukum Menjadikan tersangka Soal melanggar HAM, ajukan dalam eksepsi Ajukan dalam pembelaan Kalau keberatan, memori kasasi memori banding dan seterusnya Sebenarnya harus ada langkah hukum yang segera dilakukan Terutama oleh KPK Pak Haryono, Anda melihat dari tiga kasus yang ada KPK sepertinya sudah ada pernyataan Ya kami mau lakukan upaya hukum selanjutnya Tapi eksekusinya belum ada Anda melihat akankah dilakukan atau tidak? Ya, tadi kan sudah disebutkan oleh Kang Aset Bahwa yang Yang namanya kepastian hukum itu kan paling standar Di atasnya itu adalah keadilan Sekarang yang namanya kepastian hukum Itu membingungkan Di KPK sendiri, penyelidik-penyidik Maupun penuntut Itu sudah punya sikap mereka Mereka mengatakan buat apa lagi kami bekerja Kalau kami bekerja dipersalahkan Padahal pengaduan juga banyak Kasus-kasus juga banyak Yang ini akan menimbulkan stagnan ini Ini sudah ada dirasakan oleh mereka yang ada di dalam sekarang? Sudah ada yang menyebutkan begitu kepada saya Buat apa lagi Pak kami bekerja katanya Kami bekerja dengan semangat yang tinggi Dengan segala macam Tapi ternyata begitu di peradilan Kami dinyatakan tidak sah Jadi artinya Kalau begitu kami Tidak ada gunanya bekerja Dan ini kalau ini terjadi Terus menerus ketidakpastian ini Apalagi masyarakat Tadinya punya harapan yang tinggi Tapi mengatakan bahwa Apapun yang dilakukan KPK bisa dicari celahnya Sekarang ini kan tiga Bisa saja nanti pada peradilan Dicari celah yang lain lagi Jadi artinya Ini harus dilakukan KPK harus melakukan yang namanya PK Itu KPK Tetapi yang lainnya Kita juga harapkan Baik itu dari pemerintah Eksekutif Legislatif Maupun Judikatif Perlu memikirkan ini Bagaimana tatanan hukum kita ini Agar ada yang namanya kepastian hukum Yang namanya tersangka itu bagaimana Kamu kan sudah disebutkan Yang namanya peradilan itu Apa saja yang harus di Yang bisa dilakukan itu Yang itu harusnya diikuti oleh semua pihak Tidak boleh multitapsir lagi seperti ini Ya betul sekali Nah ini sepertinya ada bola liar Dalam peradilan Sudah ada tiga yang berbeda Ini bagaimana supaya bola liarnya Tidak terus berkembang kemana-mana Nanti saya akan tanyakan komentar dari Pak Imam Namun kita harus jadat terlebih dahulu Pemirsa tetaplah bersama kami Bincang Pagi akan segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.